Artis dan MC Kondang Rina Gunawan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Rabu 3 Maret 2021 sekira pukul 8 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat. Suami Rina, Teddy Shah, mengantarkan jenazah istri tercintanya ke tempat peristirahatan terakhir. Isak Tangis Teddy juga menyelimuti pemakaman Rina Gunawan. Teddy Shah tampak mengenakan alat pelindung dirata APD saat melakukan proses pemakaman istrinya. Diketahui pemakaman jenazah Rina Gunawan dilakukan dengan protokol COVID-19. Tangis Teddy pecah saat jenazah yang dibawa menggunakan ambulans tiba di lokasi pemakaman. Keluarga Rina dan Teddy juga menangis saat prosesi pemakaman dimulai. Teddy dan sejumlah keluarga tampak menghadiri prosesi pemakaman. Lantunan nayat suci Al-Quran juga terdengar di lokasi TPU Tanah Kusir. Teddy yang mengenakan APD warna putih tampak berdiri di samping liang lahat istrinya dan melantunkan azan sebelum peti jenazah dimasukkan. Peti jenazah kemudian dimasukkan ke liang lahat oleh sejumlah petugas yang mengenakan APD. Sementara itu keluarga dan kerabat Rina Gunawan dilarang untuk mendekat ke liang lahat demi menjaga protokol kesehatan. Seusai petugas menutup liang kubur dengan tanah, Teddy Syah tampak berdiri di samping makam istrinya. Sembari menengadahkan tangan berdoa. Teddy juga sempat menaburkan bunga seusai mendoakan sang istri. Suami Rina Gunawan ini mengaku sudah ikhlas dan rido. Istrinya kembali ke pelukan Allah SWT. Sembari menangis terseduh-seduh. Teddy mengungkapkan Rina adalah sosok istri dan ibu yang baik. Teddy juga berharap segala kebaikan Rina Gunawan diterima oleh Allah SWT. Dikutip dari kompas.com, Rina diketahui meninggal di RS Pertamina Simpruk, Jakarta Selatan pada Selasa 2 Maret 2021 sekira pukul 7 malam. Sebelum meninggal dunia, Rina sempat positif COVID-19 dan memiliki penyakit asma. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.